Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pembaca setiap auskota Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi corona Karena seperti biasa, beragam info-info menarik dan terupdate telah kami siapkan untuk Anda Beberapa diantaranya ialah terkait update mogoknya para pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek Yang berimbas pada harga dan juga stok daging sapi di pasaran Selain itu, kami juga menyajikan berita terkait permukiman di wilayah Gambir, Jakarta Pusat di Lalap, Sijago Merah Kembali lagi bersama saya, Trias Haprimita Inilah Headline News Harian Poskota, edisi Sabtu, 23 Januari 2021 Permukiman padat penduduk di wilayah Gambir, Jakarta Pusat di Lalap, Sijago Merah Kebakaran tersebut terjadi di Jalan Citarum Atas, Kelurahan Cideng Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat 22 Januari 2021 Sebanyak 225 jiwa terpaksa mengungsi akibat kejadian tersebut Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran sulitnya sumber air dan kencangnya angin yang berhembus Sebanyak 75 personil dengan 15 unit dikerahkan untuk memadamkan api Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah warga Berita selanjutnya, yaitu terkait kepergoknya Sejoli yang melakukan aksi mesum Di halte Brustrans Jakarta di Senen, Jakarta Pusat Tindakan asusila mereka bikin heboh warga lantaran terekam dan viral di media sosial Warga yang mengetahui ulah keduanya sempat menegur namun tidak digubris Hingga kini, kanit reskrim Polsek Senen, AKP Bambang Santoso masih menyelidiki aksi mesum tersebut Berita selanjutnya yang juga menarik dan menjadi perhatian dari poskota pada edisi kali ini Ialah terkait mogoknya, para pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek Yang kemudian berimbas pada harga dan stok daging sapi di pasaran Demi memenuhi kebutuhan daging akibat para pedagang mogok jualan Pihak Pemprov DKI Jakarta menjual daging sapi dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp90.000 per kilo Menanggapi hal tersebut, Kadin DKI mengatakan bahwa tidak terjadi kelangkaan daging sapi di pasaran Melainkan, para pedagang hanya ditakut-takuti harga sapi hidup yang naik terus-menerus Demikian 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda Tentunya masih banyak berita-berita menarik dan juga sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi terkini bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 23 Januari 2021 Saya Trias Haprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat beraktifitas Ingat, pandemi masih ada di sekitar kita Jadi jangan abai protokol kesehatan Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati